Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Lajukal Kopi di Youtubenya Sultan KB disini saya akan memberikan sharing lah ataupun ya sama tau lah untuk bagaimana proses penguat kopi itu dari biji mentah menjadi diseduh nah disini kita akan lihat adalah ini adalah biji seduhan, biji mentah ini adalah biji mentah, ini dari kopi sinabung dan kemudian kita masak disini, kita timbang kalau lihat ini sekitar 300 gram mampunya dimasak dalam kondisi di atas 225 ini adalah aturan, kalau kita main masak ini ada aturan dari temperaturnya kemudian setelah itu setelah masak kita dinginkan, setelah dinginkan menjadi biji masak ini biji masak ini kita bisa gilingnya dengan menggunakan grinding yang manual ataupun yang grinding yang menggunakan mesin nah kedua grinding ini mempunyai sizing baik mau kasar, mau halus, mau fine atau bagaimana itu terserah anda nah kita punya aturan untuk menyeduhan nah setelah itu kita grinding nah ini adalah yang halusnya setelah hasil grindingan nah kita akan seduh kopi setelah kita memanas, seduhan mana ya kalau misalnya kita mau seduhan menggunakan mesin ataupun menurut saya dari manual kita ada dua, seduhan yaitu manual brew ini adalah kita akan coba nanti metode itu brew dan ini adalah hasil dari metode pour over menggunakan V60 dan setelah kita seduh silahkan anda memilih mau menggunakan tanpa gula pakai gula ataupun pakai bana nah gula yang tersedia disini adalah kena bisa pilih yang biasa digunakan oleh teman-teman yang mencari kopi kalau pakai gula gula putih biasa terus gula aren dan juga stevia ya kalau di Malaysia yang saya setahui dulu waktu saya belajar barista disana mereka banyak menggunakan stevia karena kesenderungan akan gula putih ini bisa menciptakan diabetes pada manusia kalau paham sugar saya belum melihat mungkin ada juga disana sekarang jadi inilah jadi anda bisa lihat mana yang menurut anda baik apakah pakai gula ataupun tidak pakai gula kalau saya biasa tidak pakai gula nah inilah gunakan mesin ini caranya pakai mesin ini ada tombol-tombol biasanya kalau mesin ini mesin espeso kopi espeso biasanya gunakan adalah kopi paling pahit dan biasa orang menggunakan kopi latte pakai susu dan lainnya untuk itu kita akan coba kita gunakan kopi tubruk ya guys kita seduan tubruk kita gunakan berapa nah kita akan buat dia 12 gram karena kita pakai perbandingan 1 band 18 kita buat aja 100 gram 12 kan boleh oke guys 1 band 18 kemudian kalau kita tubruk kita menurunkan lagi kita ingin menentukan seluruh airnya nah kopi yang kita gunakan ini adalah kopi dari Papua namanya ikibo kopi ikibo nah untuk arabica sendiri itu mempunyai temperatur suhu sehat menyeru kopi dan tidak boleh parah sekali jadi suhu yang bisa digunakan untuk masak kopi seduhan tubruk ataupun V60 adalah berkisar antara 90 sampai 95 degree oke oke guys kita coba kita coba gunakan metode purover apa kopi tubruk seperti ini langsung aja kita lihat berapa dia kita tetap sebelum sebenar biar dia ekskrasi dulu atau menyatu antara kopi dan airnya masih 85 kita tuang lagi airnya kita anggaplah nah ini kurang masih kurang jadi kita kesan ini ada perbandingan antara 1 banding 17 nah ini adalah kopinya kalau kita buat 1 banding 18 itu gelasnya kekecilan jadi biasa kopi yang digunakan perbandingan antara air dan kopi adalah 1 banding 10 12 1 banding 15 1 banding 18 ya antinya apapun yang anda suka itulah sederhana dari anda jadi guys anda bisa lihat sendiri ini adalah proses dari masak kopi dari kopi di pimenta dimasak dan di masak terus kita diamkan sejenak kalau biasa ekstrasi itu Arabica itu sekitar 3-4 hari rebusan juga 3-4 hari kalau Librica biasa saya gunakan 7 hari ekstrasi dan belum saya pegang misalnya saya diamkan dulu sejenak sebelum saya jual atau saya seduh nah ini adalah proses semuanya setelah kita masak kita giling jadi bubuk kemudian kita seduh baik menggunakan mesin ataupun menggunakan manual brew oke guys dan juga bila pakai minum gula juga silahkan tapi saya sarankan agar kopi tidak pakai gula karena kopi Arabica itu bagus untuk penyembuhan asam urat ya dan sampai saat ini asam urat-urat saya gak kampul lagi karena berkat mengkonsumsi gula eh sorry sorry berkat mengkonsumsi kopi Arabica tanpa gula oke guys see you next time dan jangan lupa subscribe ya bye bye